Intro Kisah Raja Julkarnain terkenal sebagai salah satu tokoh pemimpin yang bijaksana dan soleh Namun siapa Raja Julkarnain itu? Bagaimana kehidupannya dalam sejarah Islam? Ternyata pertanyaan tersebut menjadi pertanyaan yang sering ditanyakan ketika seorang sebelum mengetahui bagaimana kisahnya Apakah kisah dari Julkarnain itu sendiri terdapat dalam Al-Quran? Ia bukanlah seorang Nabi melainkan merupakan hamba yang soleh Dalam 25 Nabi dan Rasul nama Julkarnain juga tidak ada Dalam kisah Julkarnain merupakan sosok hamba yang soleh dan mempunyai kehebatan dari Allah Sehingga ia dapat menjinakan kaum perusat yakni Yakjuj dan Makjuj Ia juga bukan hanya seorang hamba yang soleh Tetapi merupakan pengembara yang lebih sampai ke timur dan barat secara harfiah Julkarnain itu mendapat julukan sebagai dia yang mempunyai tanduk tua Karena memang ialah pemimpin yang hebat serta adil yang membinas tombak pemiksa Yakjuj dan Makjuj Dari penyerangan orang barat Itulah sejarah tingkat Raja Julkarnain Tetap stay terus di channel ayat ini Jangan subscribe, like, komen, dan share Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, komen, dan share